Bila bawa, koronisial 21, koronisial 21, koronisial 21, koronisial 21. Fans Argentina ceburkan fans Brazil ke laut di Bacan, Halmahera Selatan. Sejumlah fans Timnas Brazil di Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara terpaksa diceburkan ke air laut oleh fans Timnas Argentina. Pasca kekalahan Brazil melawan Kroasia dalam laga perebutan tiket babak empat besar Piala Dunia 2022 yang berlangsung pada Sabtu, 10 Desember 2022, pukul 0 dini hari. Para fans yang diceburkan ke air laut sekitar pukul 3 Witt itu pagi dini hari, sebelumnya telah bersepakat di masing-masing lokasi Nobar. Bahwa jika Brazil kalah, mereka akan dihukum dengan cara diceburkan ke air laut. Berlaku juga di fans Timnas Argentina, jika Messi CS kalah dengan Belanda. Namun ketika Brazil ditaklukkan Kroasia dalam adu penalti, satu persatu dari mereka pun kemudian diseret ke pantai Desa Mandaong, kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan. Sebelum diceburkan, para fans Timnas Argentina ini meminta para fans Timnas Brazil untuk mengakui kekalahan Brazil dan video. Aldo, salah seorang fans Timnas Brazil di Halmahera Selatan, menjadi sasaran pertama ledekan para fans Argentina saat diceburkan. Kendati begitu, di hadapan para fans Timnas Argentina, dia menegaskan kekalahan Brazil menghasilkan permainan yang baik. Brazil sangat mengakui kekalahan dengan pola main yang begitu baik, katanya usai diceburkan ke air laut. Sementara harapan para fans Timnas Brazil di Bacan Halmahera Selatan untuk menceburkan para fans Timnas Argentina, sebagaimana kesepakatan yang dibangun, justru pupus. Para fans Timnas Argentina justru kembali berkonvoy saat tim favorit mereka di Piala Dunia 2022, berhasil menaklukkan Belandan dan melaju ke babak berikut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!